Shalom selamat pagi suruh sudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini saya mengucapkan salam sejahtera buat sudara semua dimanapun sudara berada damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sudara semua sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Surgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang layak dipuji dan disembah Tuhan yang selalu mengasihi dan selalu peduli kepada kami kami bersyukur untuk berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini kembali kami bangun saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik buat kami saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Incil Matius pasal 5 ayat 14 tertulis demikian kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Sudara dikasihi Tuhan seorang anak muda bertekad untuk memulai harinya dengan berbuat baik ia sudah menetapkan hati bahwa hari itu ia akan menyebarkan senyuman dan kasih kepada siapapun yang ia temui tapi pagi itu saat hendak berangkat ke tempat kerja sebuah mobil melewatinya dan memancarkan genangan air yang ada di jalan sehingga membasahi pakaiannya ia ingin berteriak marah tapi tidak jadi karena mengingat akan tekadnya karena sudah tidak cukup waktu untuk pulang berganti pakaian ia melanjutkan pergi ke kantor setiba di kantor ia langsung dimarahi oleh manajer karena bajunya kotor beberapa orang teman kantornya bukannya bersimpati tapi malah senang dengan kemalangannya hatinya kesal tapi ia mengingat kembali tekadnya untuk mengasihi maka ia pun hanya tersenyum dan meresponi semua kejadian itu dengan mengampuni di sekeliling kita ada berbagai pengaruh yang mencoba untuk mengganggu dan mengubah kita menjadi pahit kesal marah atau benci tapi kita jangan sampai terpengaruh dengan berbagai hal yang bagaikan duri di sekeliling jadilah bunga yang mekar diantara duri-duri jadilah terang yang bersinar dalam situasi kegelapan dalam matius 5 ayat 14 ini tertulis kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi terang yang sejati hanyalah Tuhan Yesus Kristus namun istimewanya Tuhan Yesus membuat kita menjadi terang yang bersinar memancarkan kemuliaannya Tuhan Yesus memberitahukan kepada setiap kita yang percaya kepadanya kamu adalah terang dunia sama halnya seperti cahaya fisik yang menghalo kegelapan demikian juga lah kita orang-orang percaya hidup sebagai saksi dan terang di dunia ini yang menghalo kegelapan dosa Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengubah orang lain yang menjadi tugas kita adalah bersinar terang karena kita sudah dijadikan terang olehnya jangan berusaha untuk mengubah orang lain karena kita tidak akan bisa Tuhan lah yang bisa mengubah hati seseorang bagian kita hanyalah menerangi kegelapan di sekitar kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan seringkali kita akan menghadapi upaya dari lingkungan kita untuk membuat cahaya kita menjadi redup dalam lingkungan pekerjaan, studi, dalam masyarakat, dalam pelayanan bahkan di lingkungan orang-orang terdekat yaitu di dalam keluarga kita hal-hal ini bisa muncul orang-orang di sekeliling kita dapat mengintimidasi dan membuat kita menyembunyikan cahaya terang Kristus alih-alih mengasihi kita malah menyebarkan kebencian seharusnya kita berbuat baik kita malah melakukan hal yang buruk pesan firman Tuhan buat kita semua mari tetap jadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan tetaplah jadi bunga yang mekar di tengah semak duri dan ilalan setialah untuk berpikir baik berkata baik dan berbuat yang baik sekalipun ada hal-hal atau situasi yang mencoba membuat kita menyembunyikan terang itu dan melakukan hal-hal yang tidak baik mari kita ingat bahwa status kita adalah terang Kristus saudara dan saya adalah terang cahaya yang hendaknya bersinar bagi sekeliling kita apapun tantangan yang ada dan yang kita hadapi mari tetap bercahaya sehingga kemuliaan Kristus memancar dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sungguh sangat baik kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar saat ini mengajar kami untuk bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini menjadi bunga di antara duri memancarkan cahaya kemuliaan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami kami sadari bahwa dengan kekuatan kami kami tidak akan mampu kami justru akan gagal dan terjatuh karena itu kami mohon kekuatanmu kami mohon pertolonganmu ya Tuhan mampukan kami untuk terus memancarkan cahaya kemuliaanmu dengan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan setiap hari pimpin kami terus ya roh kudus sampai kehidupan kami senantiasa berada dalam kebenaran firman Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini pimpin kami dan berikan kami tuntunanmu untuk kami dapat melakukan segala sesuatu dalam rencana Tuhan kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi agar Tuhan melawat dan menjama menyatakan kuasamu dalam kehidupan setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan yang lemah dikuatkan yang susah dihiburkan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan terima kasih Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini lawatlah dengan kasih dan rahmatmu berkati semua umatmu dimana saja berada dan berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi segala puji, hormat, syukur hanya bagi namamu dalam namamu yang kudus nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya bersama-sama kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera berkat anugerah dari Bapak Surgawi cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dan dikasih Tuhan saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua dan roh kudus akan menolong sodara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati